untuk cemilan keluarga di weekend kali ini aku putuskan untuk bikin olahan ubi jalar kita siapkan 200 gram ubi jalar ungu dan 200 gram ubi jalar kuning kita kukus sampai mateng sambil nunggu mateng, kita olesin cetakan pakai minyak sisihkan dulu, lanjut kita siapkan kelapa parut setengah tua garam dan vanili secukupnya kemudian kita tambahkan juga 250 gram tepung ketan putih kalau udah masuk semua bahan tinggal kita campur-campur aduk-aduk aja kayak gini dia udah tersampur rata pastikan nih, kalau misalnya ada yang ngegumpal-gumpal gitu kelapa parutnya, kita pecah-pecahin ya supaya nanti hasilnya sempurna ini udah tersampur rata sempurna kita bagi jadi dua yang satu aku pisahin masukin aja dalam mangkuk tepung ketan tadi deh oke, ini udah kita bagi kita sisihkan dulu kedua tepung ini lanjut kita siapkan ubi jalarnya ubi jalarnya tadi udah mateng kita ambil yang kuning dulu kita haluskan aku tekan-tekan aja pakai sendok kayak gini karena udah bener-bener mateng jadi mudah banget tuh hancurnya sebenarnya kalau misalnya ada ubi cilembu bisa pakai ubi cilembu tapi disini aku tambahin aja deh aduk-aduk sampai tercampur rata kalau udah tercampur rata kayak gini kita sisihkan dulu lanjut ke ubi ungunya sama kayak tadi, kita halusin dulu pakai garpu juga bisa kalau udah halus, bisa kita masukin ke dalam wadah aku masukin dalam baskom kayak gini deh lanjut kita masukin juga tepung ketan yang udah kita campur sebelumnya tadi kan ada satu bagian lagi aku tambahin juga 3 sendok makan gula kita campur sampai tercampur rata kalau tercampur rata kita siap masukin ke cetakan ini aku ambil separuh bagian masukin ke cetakan kayak gini sebenarnya bisa aja sih kiri kanan cuma supaya lebih cakep menurutku aku ngide bikin kayak gini aja deh pokoknya intinya adonan tadi kita masukin ke dalam loyang atau misalnya mau pakai loyang yang kecil-kecil bisa juga, itu bakalan catik banget kayak gini terus nah ini satu sisinya lagi ini nanti aku bikin jadi 4 bagian nih kayak gini maksudnya tadi adonannya yang kuning ini aku tekan supaya bisa dibentuk kita rapiin aja itu agak nyebar-nyebar bagian bawah nah ini udah selesai kalau udah selesai tinggal kita masukkan adonan ubi ungunya kalau udah bagian ini lebih gampang karena kan yang adonan ubi ungunya tinggal kita masuk-masukin aja gak perlu ditekan-tekan juga udah jadi dia penuhin semua sisi yang masih kosong tuh bagian sini lagi sampai kita rapiin-rapiin dikit lakukan proses ini sampai selesai nah ini udah selesai udah cakep betul tinggal kita kukus sampai mateng itu tadi ada yang tumpah sedikit maaf ya kita kukus kurang lebih 20 menit setelah 20 menit siap diangkat kita tunggu agak sedikit dingin supaya mudah untuk dikeluarin ya nah ini udah agak sedikit dingin kelihatan dia agak merenggang dari cetakannya kita pindahkan dulu adanya bismillahirrahmanirrahim nah itu langsung meluncur dia karena tadi udah kita olesin dulu dengan minyak kan kita balik karena ini bukan atasnya nih oke ini dia hasil kerasi kita hari ini cakep betul hasilnya siap disajikan untuk keluarga tinggal dipotong-potong ini anak-anakku suka banget tinggal kita potong-potong kayak gini oh iya dia karena pake tepung ketan agak lengketan ya jadi bisa diolesin dulu minyak ke pisaunya ini aku tadi lupa ngolesin minyak ke pisau jadi agak lengket tuh kita coba dulu yang kuning yang kuning ini dia agak lebih lembut dia karena kan memang jenis ubinya memang lebih berair cakep ya bismillahirrahmanirrahim gurih, manis dan teksturnya itu lembut enak betul kita coba lihat yang ungu ini kayaknya karena warnanya lumayan kuat ini si ubi kuning jadi dia itu agak nyampur warnanya ke si ungu ini tapi gak apa-apa tetap cantik kok tuh kita coba potong ya kita ambil satu nah ini dia yang bagian ubi ungunya oke makasih banyak sudah mampir murah resikisat selalu ini dijamin enak banget loh dia yang menyebabkan Terima kasih.